Hai cofrens, pada soal ini kita akan menggunakan konsep dari induksi magnet. Nah dari soal kita mendapatkan 2 kawat lurus panjang A dan B berjarak 10 cm. Ini ya, kawat A yang kiri dan kawat B yang kanan berjarak 10 cm. Keduanya jaliri arus besar IA sebesar 2 ampere dan IB sebesar 3 ampere. Jadi ini IA ya untuk kawat A dan IB untuk kawat B. Jadi IA sama dengan 2 ampere, IB sama dengan 3 ampere, lalu mu0 yaitu konstanta permeabilitas ruang hampa adalah 4P x 10-7 tesla meter per ampere. Lalu L ini adalah jarak dari A ke B ya 10 cm. Dan ini kita tanya untuk bagian A adalah BT atau induksi magnet di titik tengah antara kedua kawat. Jadi BT adalah kuat induksi magnet di tengah. Nah untuk bagian B, letak titik yang induksi magnetnya 0, jadi B nya adalah 0 tesla. Nah berarti B nya adalah 0 tesla atau induksi magnetnya 0 tesla. Yang ditanya berarti AA atau jarak titik tersebut dari kawat A dan juga AB atau jarak titik tersebut dari kawat B. Nah pertama untuk bagian A, kita harus menghitung dulu AA dan AB nya. Yaitu jarak titik dari kawat A dan juga jarak titik dari kawat B. Nah karena dia berada di tengah-tengah keduanya, jadi AA dan juga AB besarannya sama. Yaitu L per 2 atau 10 bagi 2, yaitu 5 cm atau 0,05 meter. Nah untuk mencoba bagian A, kita akan menggunakan rumus induksi magnet yang diakibatkan oleh kawat lurus. Yaitu B sama dengan mu 0 I per 2 PA, dimana B adalah kuat medan magnetnya ya. Mu 0 adalah tadi konstata permeabilitas ruang hampa, I adalah arus pada kawatnya, dan A adalah jarak dari titik ke kawatnya. Nah sebelum kita lanjut pengerjakannya, kita harus mengetahui dulu arah medan magnet yang diakibatkan oleh kawat A dan juga kawat B. Nah bagaimana caranya? Kita akan menggunakan kaedah tangan kanan. Nah kaedah tangan kanan ini menggunakan tangan kanannya mengacungkan jempol ya, dimana silinder biru di tengah ini adalah kita anggap sebagai kawatnya. Nah ini memiliki arus yang mengalir ke atas, ditunjukkan oleh I yang tanda panannya ke atas ya. Nah dengan kaedah tangan kanan, saat kita mengacungkan jempol, nah jempol akan menunjukkan arah ke I atau ke arah arusnya. Sedangkan untuk keempat jari lainnya akan menuntukkan arah dari B atau medan magnetnya. Nah ditunjukkan seperti yang di bawah jari ini ya, yang warna merah. Jadi karena arusnya ke atas, jadi arah dari jari lain akan seperti ini ya. Jadi dari kiri ke kanan nih muternya nih, kiri ke kanan, seperti itu, itu adalah B-nya. Karena kawat A dan juga kawat B itu sama-sama arusnya ke atas, nah pertama untuk kawat A dulu. Karena arusnya ke atas, jadi karena dia akan dari kiri ke kanan, atau juga bisa dibilang, karena yang ingin kita lihat adalah pada sisi kanan dari kawat A, jika kita menggunakan kaedah tangan kanan, akan didapatkan bahwa induksi magnetnya akan mengarah ke dalam dari layar atau ke dalam dari bidang. Nah ini akan ditunjukkan dengan simbol X. Sedangkan dari kawat B, karena yang dilihat adalah yang kiri, nah di kiri akan, medan magnetnya akan menuju keluar dari layar atau keluar dari bidang. Ini ditunjukkan oleh titik-titik warna hijau ini. Nah jadi untuk mencari BT, karena BT titiknya adalah di tengah ya, di tengah dari A dan B, berarti di kanan dari A dan di kiri dari B, dia akan mengalami pengurangan dari A dan juga B. Jadi BT sama dengan BA minus BB, karena arahnya beda ya, yang satu masuk yang satu keluar, jadi besarannya akan berkurang. Nah BA ini tadi ya, kuat induksi magnet yang diakibatkan oleh kawat A, dan BB adalah kuat induksi magnet yang diakibatkan oleh kawat B. Karena kita tahu rumus dari B yang sesungguhnya, kita tinggal bisa substitusi untuk BA dan juga BB. Jadi BA adalah mu 0 IA per 2P IAA, minus BB adalah mu 0 IB per 2P AB. Nah ini kenapa BA minus BB ya? Kita anggap yang masuk ke dalam bidang adalah positif, dan yang keluar dari bidang adalah negatif, gitu aja. Nah ini mu 0 per 2P-nya bisa kita kumpulinnya, jadi BT sama dengan mu 0 per 2P dikali dalam kurung IA per AA minus IB per AB. Jadi BT sama dengan 4P kali 10W min 7 per 2P kali dalam kurung 2 per 0,05, ini adalah IA per AA ya, minus 3 per 0,05, ini adalah IB per AB. Dapatkan BT atau induksi magnet di titik tengah antara kedua kawat adalah negatif 4 kali 10W min 6 Tesla. Nah ini negatif, berarti kita tahu ya arahnya, jadi BT sama dengan 4 mikro Tesla, ya arahnya adalah keluar dari layar atau keluar dari bidang. Ini untuk bagian A. Kemudian untuk bagian B, kita bisa awalnya menuliskan AA sama dengan L minus AB. Nah ini ditunjukkan oleh jarak dari titik ke kawat A, itu kita bisa hitung dengan L, yaitu jarak dari A ke B dikurangi AB, yaitu jarak dari titik ke kawat B. Nah kemudian kita bisa menggunakan rumus yang sama untuk mencari kawat medan magnetnya, yaitu B sama dengan mu 0 per 2P dikali IA per AA minus IB per AB, ini sama seperti yang sebelumnya ya. Nah karena kita punya AA-nya sama dengan L minus AB, kita bisa substitusi ke rumus B ya, atau rumus kawat medan magnet. Jadi B sama dengan mu 0 per 2P kali dalam kurung IA per L minus AB, ini dari AA tadi ya, minus IB per AB. Kita tinggal masukin angkanya, jadi 0, ini adalah B-nya ya, karena tadi kan dibilang B-nya adalah 0 Tesla, sama dengan 4P kali 10-7, ini mu 0 per 2P, kali dalam kurung 2, ini IA per 0,1 minus AB, ini adalah L minus AB. Ini 0,1 karena awalnya 10 cm ya, kita konversi ke meter jadi 0,1 meter, lalu dikurangi 3 per AB, ini adalah IB per AB. Kita dapatkan 0 sama dengan 2 per 0,1 minus AB minus 3 per AB. Kita pindahkan ruas, jadi 2 per 0,1 minus AB sama dengan 3 per AB. Tinggal kita kali silang, jadi 2 AB sama dengan 0,3 minus 3 AB. Kita pindah ruas lagi, jadi 5 AB sama dengan 0,3. Tinggal kita pergi 5 ya, jadi AB atau jarak dari titik ke kawat B adalah 0,06 meter. Nah, kita bisa cari AA, tinggal L minus AB, yaitu 0,1 minus 0,6, jadi AA atau jarak dari titik ke kawat A adalah 0,04 meter. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.